Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Arjion Rizky Pramana Putra Nah monggo ya yang hadir dalam video kali ini Monggo Absen dari mana saja kalian berasal tulis di kolom komentar ya Nah masal daerah kalian Nah hari ini garasi PO Haryanto Kedatangan unit lagi Unit second kloter kedua dari Mahkota Putri Jati Nah kalau yang pertama kan dulu itu datang yang kloter pertama Yang ada di barat Yaitu bodi Royal Travego Stop lampnya itu jet bus 1MD Dengan sasis Mercedes-Benz OH1526 tahun 2010 Nah ini unitnya masih disini Nah kloter kedua datang Tiga unit ini Ini PO asal Brangkal ya Soko Mojokerto ini Nah tiga unit yang sekarang ini Kesemuanya berselendang samping Itu ya turismo Kalau yang pertama kan selendang sampingnya Travego Kalau yang ini turismo Tiga unit ini Dari Mahkota Putri Sejati Nah yuk untuk yang pertama Kita review unit yang Tengah ini Kodanya MPS03 Nah untuk jenis jet lampnya ini Sama ya dengan unit yang ada disana Model jet lampnya sama Tapi pilar sampingnya beda Kalau yang sebelah barat Pilar samping Travego Kalau yang ini pilar sampingnya turismo Tapi tetap bodi morodadi Nah kalau ini Mercedes-Benz OH1526 tahun 2012 Kalau yang ini Yang nopolnya S7218 UN Dari Kabupaten Mojokerto Nah kalau nopol dari Kabupaten Mojokerto itu Huruf belakangnya Antara huruf M sampai R ya Kebetulan ini Pakai kode belakang N Dari Kabupaten Mojokerto Nah oh iya Sekedar info lagi Untuk unit yang pakai Head lamp seperti ini Selain dari morodadi Itu tentrem juga pakai ya Dengan nama bodi Galaksi Nah ini tampak depan unit Yang tahun 2012 S7218 UN Mojokerto Nah ini tampak sampingnya Pilarnya ini Pilar dari Turismo ya Seperti ini Di bawah ini ada kaca kecil Kemudian ini Weldopnya Bawaan dari Morodadi Nah ini kodenya MPS03 Emblem Mercedes-Benz PT.Mahkota Putri Jati Mojokerto Nah warnanya khas ya Kalau di Sistem ini Tak cek warnanya Hijau Hijau kuning MD ya Kalau nggak salah ini Warnanya Kalau di Sistemnya Seperti di kaca atas Ya setikirnya Seperti ini Mercedes-Benz 1526 masih Lispring ini Bisa dilihat Per daunnya 1526 Lispring Untuk pintu belakang Ini bukaannya Sampai Kaca atas ya Kemudian ini ada Stiker Wonderful Indonesia Kaca Untuk bentuk kaca Samping belakang Kotak ya Ini Dengan Ini Air intake Ada di kiri Ada kisi-kisi Mesin ya Kemudian Untuk bagian Stop Lampenya Dia pakai Stop Lamp Jetbus 1 Pakai Stop Lamp Jetbus 1 Seperti ini ya Kemudian ini ada Dua kisi-kisi Di sini Kodenya MPS03 Kaca belakang Bentuk kotak Nah yang unik Ini Lampu mayangnya Biasanya kan ada Satu di kiri Dan satu di kanan Nah ini Di tengah Ditambahi Lampu mayang Dua Seperti ini Detailnya Coba kita Masuk ya Kalau Enggak dikunci Ini Nah ini Interiornya ya Yang Kursi Sofa Nah karena ini Sasisnya Mercy 1526 Tentunya Bagasinya ini Belum tembus ya Karena Sasisnya ini Tipe Leather frame Jadi Bagian tengahnya Masih Ada Sasisnya ini Yang menggunduk Ini adalah Sasis Utamanya Nah tampak Di atas ini Menggunakan AC Denso Unit ini Nah ini Unit kedua Seperti yang Sudah saya bilang Untuk Selendang Sampingnya Ini sama Semua Tiga unit Berselendang Turismo Ya Cuma Beda Lampu semua Kebetulan Yang MPS04 Ini pakai Lampu Jetbus 1 Pakai Lampu Jetbus 1 Bagian Tengahnya Juga Lampu Jetbus 1 Cuma Beda Di Desain Pemper Sama Voke Lampenya Nah kalau Ini Nopolnya S7388 UN Masih Dari Kabupaten Mojokerto Makota Putri Jati Pariwisata Ini Seatnya Tadi 23 Ini Juga 23 Asita Asosiasi Of The Indonesian Tour and Travel Agensis Ini Persatuan Tour Travel Se-Indonesia Nah ini MPS 04 Weldop Juga Bawaan Moro Dari Prima Oh Ya Kalau Ini Mercedes Ben OH 1526 Yang Tahun 2013 2013 Ini 2013 2013 2013 Masih Perdaun Atau Masih Lispring Ya Itu Bisa Dilihat Perdaun Untuk Kisih-kisih Mesin Bagian Samping Ini Sama Bentuknya Dengan Unit Yang Pertama Tadi Cuma Bedanya Kalau Yang Unit Pertama Untuk Kaca Samping Belakang Kotak Lurus Kalau Ini Melengkung Dengan Sudut Ke Atas Jadi Bedanya Disitu Kemudian Untuk Yang Bagian Belakang Sama Dengan Unit Yang Pertama Tadi Maka Lampu Belakang Jet Bus Satu Juga Untuk Kisih-kisih Mesin Bagian Belakang Juga Dua Nah Bedanya Dengan Unique Yang Pertama Tadi MPS 03 Nah Kalau MPS 04 Ini Kaca Belakang Bentuk Ini Diamon Sementara Yang Pertama Tadi Kaca Belakang Kotak Ya Dan Ini Tiri khas Lampu Mayanya 4 2 2 Di Tengah Dan 2 Lagi Di Kiri Kanan Nah Oh Ya Bedanya Lagi Dengan Unit Yang Saya Review Pertama Ini Untuk Sepion Dia Pake Sepion Biasa Tapi Ukurannya Lebih Panjang Dan Dudukan Sepion Ada Di Atas Pilar Turismonya Sementara Kalau Yang Unit Kedua Ini Pakai Sepion Pendek Dengan Dudukan Sepion Ini Pas Di Pilar Sampingnya Turismo Ya Ini Bagian Kirinya Ya Oke Kita Coba Masuk Ya Kita Lihat Interiornya Nah Kalau Ini Terbuka Untuk Bukaan Pintunya Ini Swing 1526 Tahun 2013 Setirnya Masih Palang 2 Sama Dengan Unit Yang Sebelahnya Tadi Unit Pertama Itu 1526 Yang Tahun 2012 Juga Masih Palang 2 Nah Ini Interior Seatnya Seatnya 23 Nah Ini TV Besar TV LG Ya Merknya Ini Dashboard Moro Dadi Nah Untuk Bagian Atasnya Ini Bagasi Model Tutupan Tutupan Ini Poda Ada penutupnya Dengan Yang Kebuka Ini Adalah TV Kedua Dan Untuk Lover AC Ini Bentuknya Sama Ya Kalau Tak Lihat Dengan Lover AC Jet Bass 1 Jet Bass 1 Adiputro Bentuknya Sama Sama Seperti Ini Lover AC Nah Ini TV LG Di Tengah Nah Kalau Bagasi Ada penutup Atasnya Seperti Ini Memang Biasanya Untuk Bagian Belakangnya Ada Coolbox Untuk Menyimpan Minuman Supaya Dingin Nah Ini Coolbox Coolbox Ini Dan Ini Bagasi Yang Biasa Tidak Penampilannya Dengan Yang Bagasi Coolbox Ini Tanpa Toilet Seperti Ini Ya Yuk Coba Kita Lanjut Ke Unit Ketiga Ya Nah Ini Kita Lanjut Unit Yang Ketiga Ini Adalah Unit Sama Setelah Sampingnya Ini Turismo Cuma Bedanya Disini Ada Chrome Ya Ini Sepertinya Chrome Memanjang Sampai Belakang Sana Nah Kalau Di Dua Armada Sebelumnya Walaupun Selendang Sampingnya Turismo Tapi Tidak Ada List Chrome Memanjang Seperti Ini Dan Ini Adalah Unit Mercedes Van OH 1526 List Spring Tahun 2015 Jadi Ini Unit Unit Yang Paling Mudah Tampilannya Pun Sudah Pake Lampu Jet Bass 2 Tapi Ini Kalau Diperhatikan Nyalanya Beda Ada Dengan Yang Jet Z Bud Adi Putra Karena Karena Apa Kalau Yang Jet Bud Adi Putra Untuk Seine Mika Bening Kalau Ini Mika Orang Terus Untuk Nyalanya Juga Beda Kalau Ini Nyalanya Cuma Dari Ujung Ke Ujung Nah Ini LED Cuma Bagian Tengah Nya Sini Tidak Nyala Kalau Yang Adi Putra Nyalah Nah Kalau Yang Moro Dadi Ini Juga Ada Ini Lampu Birunya Kalau Yang Adi Putra Tidak Ada Lampu Birunya Jadi Sekilas Memang Sama Tapi Beda Ya Nah Lalu Untuk Jenis Foclipnya Seperti Ini Nah Ini Nopo Beda Sendiri Huruf Belakangnya Kalau Yang Dua Tadi Ini Kode Belakangnya N Kalau Ini P S 70 34 UP Sama Dengan Unit Yang Ini Juga P Belakangnya S 70 51 UP Tapi Walaupun Beda Belakangnya Tetap Dari Mojokerto Karena Yang Saya Sampaikan Di Kabupaten Mojokerto Itu Punya Plat Dengan Huruf Belakang Dari M Sampai R Nah Ini Tampilannya Yang Mercy 1526 Liespring 2015 Turismo Pake Lampu Jetbus S2 Untuk Bagian Samping Pake Kode MPS 05 Nah Ini Yang Beda Sendiri Kalau Dua Unit Yang Tadi Ini Pake Weldop Morodady Kalau Ini Pake Weldop Chrome Ya Ini Pake Weldop Chrome Lalu Untuk Bagian Belakang Juga Pake Weldop Chrome Suspensinya Tentu Masih Liespring Ya Atau Per Daun Untuk Bagian Tentunya Sama Semua Tiga Unit Pembelas Sampai Kaca Atas Nah Ini Kisi Kisi Mesin Bagian Samping Ini Bentuknya Beda Sendiri Karena Bentuknya Kotak Ini Air Intek Ada Di Kiri Dan Bentuk Kaca Belakang Juga Beda Dengan Dua Unit Yang Sebelum Ini Bentuk Kaca Belakang Samping Khas Lekukanya Ala Travego Untuk Stop Lamp Belakang Juga Pake Stop Lamp Jet Bass 2 Tapi Walaupun Pake Stop Lamp Jet Bass 2 Ini Nyalanya Agak Beda Ini Nyalanya Agak Beda Ini Dan Di Pemper Ada Lampu LED LED Plat S 70 34 UP Kabupaten Mojokertal Kisi Kisi Mesin Juga Dua Tapi Yang Ini Letaknya Persis Di Bawah Kaca Nah Ini Untuk Ini Lampu Mayangnya Sama Ya Dengan Yang Jet Bass Dua Tapi Untuk Peletakannya Ini Agak Di Dibalik Ya Kalau Melihat Bentuknya Ini Lampu Tengah Juga Sama Dengan Lampu Jet Bass 2 Untuk Kaca Belakang Juga Kotak Tapi Enggak Kotak Kotak Banget Kayak Ini Tetap Bagian Belakangnya Ada Lengkung MPS 05 Yuk Coba Kita Masuk Ya Kita Lihat Unit Yang Ini Sliding Bukaan Pintunya Nah Coba Kita Masuk Ya Nah Ini Karena 1526 Tahun 2015 Tentunya Setirnya Sudah Palang Pat Ya Ini Sudah Generasi Yang Palang Pat Nah Ini TV Nya Merek Panasonic Kalau Unit Yang Timur Tadi LG Merek Seatnya Sama 23 Seperti Ini Sekat Khas Moradadi Nah Bedanya Ini Kan Sama Ya Bagasinya Model Tutupan Nah Bedanya Kalau Coolbox Yang Armada Di Sebelah Timur Tadi Coolbox Di Belakang Kalau Ini Coolbox Pindah Di Depan Nah Beda Letaknya Yang Unit 2015 Ini Di Depan Coolbox Nah Ini TV Kedua Di Tengah Merek LG Ini Nah Oh Ya Ternyata Coolbox Yang Di Depan Ternyata Cuma Yang Di Sebelah Kanan Nah Kalau Yang Sebelah Kiri Coolbox Tetap Di Belakang Ini Nah Ini Coolbox Untuk Menyimpan Minuman Supaya Tetap Dingin Nah Kalau Yang Ini Case HP Jadi Diseling Untuk Coolbox Tanpa Toilet Juga Terima Nah Ya Dari Tiga Unit Yang Barusan Datang Ini Ternyata Setelah Tak Lihat Yang Ini Ada Pintu Driver Di Sebelah Kanan kalau yang dua ini tidak ada pintu drivernya jadi non pintu driver nah jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir semoga video ini bermanfaat saya juga mohon maaf apabila ada salah kata akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang selanjutnya terima kasih terima kasih